Beeeeee Gopar Ramaniswakin balik lagi di sekotomotif Dan di episode kali ini gue akan mereview soal BMW E36 Cabrio ini tahun 92 Iya jadi previous liftnya Mungkin video sebelumnya udah lo liat apa yang gue ubah Dikit-dikit tipis-tipis aja gantengin BMW E36 Cabrio gue Tapi sekarang gue pengen nge-review keseluruhan Enak sih pake mobil E36 Cabrio Terus balik lagi untuk E36 dan E46 Gue selalu bilang bahwa untuk lo yang pemula BMW Pilihan yang tepat lah E36 atau E46 Karena yang pertama tuh Sparpatnya melimpah Perawatannya tuh relatif mudah Dan bensinnya tuh relatif awet ya Apalagi tuh kayak E46 yang generasi-generasi pertama Gitu kan Nah E36 menurut gue tuh Gue agak ketulah nih Dulu gue pernah bilang bahwa gue gak suka yang namanya E36 Karena bentuknya tuh aneh banget Jepang banget Tapi Ya namanya juga Lo Tidak pernah tau bahwa lo suka apa gak sebelum lo nyobain gitu kan Ketika lo nyobain Anjing Enak cuy Dan gue suka ternyata sama modelnya yang kotak-kotak-kotak gitu kan Everlasting modelnya lah 80-an 90-an tuh dapet banget gitu kan Nah ini balik lagi E36 cabrio gue Gue dapet warna dari Cibo nih Warnanya udah Boston Green aslinya Terus Depan Lampunya Ini gak beda sama yang facelift Disini ada Washer lampnya Gue coba-coba Gue gak tau berfungsi apa gak nih Udah gue coba-coba kok gak bisa-bisa Dan gue suka dengan warna chrome-nya Ini beda sama kayak Yang punya gue Yang E36 Wagon Itu full dop Tengah Disini gue sengaja gak pake delete plat Jadi yang pake Yang di E36 Wagon itu Gue ada dua nih delete plat Sama yang ada plat nomornya Jadi kalo misalnya lagi nongkrong Gue pake yang delete plat Tapi kalo misalnya lagi jalan Gue pake yang ada plat nomor Karena kan ya Biar memotohi peraturan lalu lintas Tapi sengaja ini gue jumawakan Plat nomornya Karena Plat nomornya sudah jumawa B325 Gue Udah balik nama atas nama PT gue Jadi ya asik lah Nih gue suka Dalaman itu ya Headlampnya Dalamnya putih Terus langsung Jumawa dua mata gini But Ini ada halogen dan lampu Projectornya juga ada Projector lensnya nih Tuh Disini Gue tetap pake warna yang kuning Gak pake warna yang putih Bisa dibilang Kalo pake yang warna putih Itu elegan banget Tapi kuning tuh Lebih 90s Lebih old school Lebih vintage ya Jadi gue suka Mempertahankan Si apa namanya Lampu sen ini Tuh Udah ada lipsnya bawaan Dan ini Airducknya nih Ini kayaknya bukan bawaan Bumpernya deh Soalnya Eh udah deh Apa diganti ya sama si Rico Oh belum Airducknya belum Ini masih bawaan Cibon nih Kayaknya airducknya Bukan buat dia deh Terus grillnya tuh yang elegan Udah dapet dari Sononya Dan secara Apa namanya Kualitas catnya masih bagus banget Kepikiran untuk ganti warna Cuma bingung warna apa Yang pasti warna hijau juga sih Jadi Boston Green tuh udah Identik sama si E36 banget ya Estoril Blue E36 Yang ini Boston Green Hmm Masih bingung gue Waktu di White Gloss aja kali ya Nah gak tau Pokoknya ya Oke berikutnya ini Samping Sand Fender tuh Tipe yang pre-fast lift Jujur gue lebih suka yang Fast lift sih Dibandingkan yang ini ya Cuma kan emang nih Ya tahunnya aja Sesuaikan Nah ban Dan velg Pake Haman PG1 Ini OZ Enaknya punya tipe Eh punya velg OZ tuh Lo bisa ganti-ganti face Karena Robang rivetnya tuh sama ya Dan sekut banget sih Kayak si Iqbal tuh Iqbal yang punya E36 merah buntung Dia tuh velg ke satu Cuma face-nya banyak Jadi gue udah ganti Terus Ini face-nya ya Kalau yang gak tau ya Ini face Ini lips Jadi Rivet dibuka Dicabut Face-nya Ditaruhin lagi Nah gue tuh punya Face yang OZ nih Ada Haman Ada Strosec Ada Impul Yang lobang rivetnya di custom OZ Jadi Ada tiga face Dengan satu lips Terus pake AP Racing Ini BBK-nya Gue gak tau berapa pot Tapi yang pasti sih Dengan adanya Haman PG1 Ini lumayan jumawa ya Keliatan si RM-nya ini BBK-nya Sekut lah Kepikiran gue untuk nuker aja semuanya Tadinya ya Gue nuker semua bahan-bahan ini BBK-nya taruh di wagon Yaudah ini modelnya klasikan aja Udah Pake BBS RS Yang 18 Tapi Lihat bentar deh Kalo bosen Karena namanya juga bosenan Asoy Kaca film Ini Nama juga Eropa Udah ada tin glass disini ya Dan kalo lo liat Mungkin gak tau Ini bisa keliatan apa engga Ini ada gradasi Di atas sama di bawah Atas warna ke Hitam-hitaman Ke hijau-hijauan gelap Langsung ke bening Aslinya udah tin seperti ini Jadi kalo misalnya Mau jumawa dalamnya Interior keliatan sih Gue Gak mau pake kaca film Gak tau sih ya Tapi Ini kan mobil gak buat harian banget Sepertinya dibiarkan gini aja sih Atau Masang kaca film yang emang Bening banget gitu Udah Nah Itu dia Oke Kita menuju ke samping Sama aja lah Kayak E36 biasa ya Ada parking sensor Di belakang nih Satu Dua Tiga Empat parking sensor Ada diffusernya Bawaan Dan ini nih Lampu belakang E36 Memang bangsat Wagon Cabrio Kupe Sedan biasa Buntung Lampu belakangnya beda semua Kan bangsat ya Jadinya Kalo misalnya Gue tuh beli garnish Cuy beli garnish Gue kira tuh masuk di wagon Ternyata Beda lampunya Oh ada cabrio Gue masukin aja garnish Garis belakang Eh beda juga Ternyata lampu belakang tuh beda semua Ini ada antena disini Yang menurut gue kayak remote control Yang keren banget sih Menurut gue ya Jadi gue suka tuh dengan mobil kecil Dengan antena yang menjulang-menjulang Seperti ini tuh gue suka banget Dan ini Bentar Model kuncinya masih Standar lah ya Dan ini udah amsyong banget tuh Mencetannya udah Udah jebol Jadi sementara pake manual Bagasinya ya Cabrio ya Kecil aja udah Dan sekutnya lagi tuh Cabrio itu gak masuk di bagasi sini Tapi ada tempat sendiri di belakang Jadi gak makan bagasinya Terus ini masih ada toolkit disini Tuh toolkitnya Toolkitnya masih lengkap Jadi kalo misalnya lagi di jalan Kenapa-napa Gue bisa benerin mobil gue sendiri Maaf Iya gak Si bisa Si jago Ini keluar Malaysia nih Tuh Stickernya Ini harusnya ada tutupnya sih ya Cuman ini gak ada nih Oh ini ada Ada aki Aki disini Sekarang kita lihat ke dalam Nah sebenernya agak sedikit disayangkan Ini udah di retrim Tapi Niat pemilik sebelumnya adalah Karena pengen mengganti warnanya sesuai dengan warna katalog Boston Green Cabriole Dalamnya tuh warna Coklat Persis seperti ini Gitu Nah ini Kerjanya si Indoe ya Cabin leather ya Memang agak sulit Mendapatkan warna kayak gini sih Menurut si Indoe ini ya Yang nyamain kayak gini nih Dan dia dapet sih Jadi ya tetep gue Keep aja Ini udah di Dicet Suarna sama si jok Cover-cover Joknya Sebelum gue Membicarakan Yang namanya Interior Gue akan ngomongin Soal mesin Dulu Part mobil ini Yang menurut gue sekut adalah Mesinnya Udah diacak-acak sama si Cibon Pemilik sebelum ini Udah ada studbar disini Dikasih sama si Cibon Jadi Stabil lah ya Nah ini mesinnya Ini BMW tahun 92 325i Ini banyak yang diubah nih Dari si Cibon Pemilik sebelumnya Storker kit ini Pake M54 B30 Kabel-kabel nih full M52 Cylinder head Pake M52 B28 Blok mesin bawah Pake M50 B25 Terus ada balance engine Juga disini Ini full reboot Ring piston Semuanya tuh dibangun ulang Sama kering biring juga OBD2 ZF5 HP 18 Transmission juga dipasang M54 B30 Cam inlet M50 B25 Inlet cam in exhaust Sama elektrik fan nya nih Ini baru Semua Tuh Ega Keren gak? Gue hafal semua Iyalah orang VO Gue nyontek sini Kita denger mesinnya yuk Mantep Oh iya satu yang belum disebut Kenal potnya gue pake super sprint Suaranya mantep banget Tutup dulu ya Sekut Kita coba buka lagi deh Gue ngulang Cara bukanya Pertama gini Tuasnya Terus diputer Dorong ke atas Set Udah ngangak gini Pencet Seperti ini nih Pencet Tekan Dan gak boleh lepas Kacanya langsung kebuka semua Sedis Nah disini nih ada Tombol untuk ngebuka kaca semua nih Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tombol Tombol sini buat ngebuka Semua kaca Nah Oke Interiornya Ini Gue ganti Steernya pake M3 Euro Yang ada tombol-tombol ini Tombolnya berfungsi Kecuali cruise controlnya gak berfungsi Ya Dan ini Pake Ini sebenernya Kebalik sini sama wagon gue Ini pake yang fast lift nih Karena ini pake BMW ABC CD CD 43 nih Kebalik Sebelumnya kan kalo tahun ini Harusnya pake kaset nih Yang awalnya kemarin Yang di Rico Gue tuker Gak tau sih Mau gue tuker lagi kayaknya Bam abis anjing Ini ABC nya tuh Udah agak-agak Ngekeleb kebaca ya Karena disitu ada kaya Temperatur Apa namanya Konsumsi bensin Terus Ada limit Ada range Ada check Ada clock Date Segala macem Ada disini sebenernya Nah Harusnya disini tuh ada Apa namanya Kayak yang di E36 wagon gue tuh Untuk temperatur Suhu Dan segala macem Tapi Tentang gini aja lah Ini dikasih sama Rico Ini kabel AUX Tapi masih jelek Kabelnya nih Pake yang biasa Buat dengerin Spotify Atau apalah Nah Ya standar lah Ini sen Ini wiper Dashboardnya seperti ini Jarum-jarum-jarum-jarum Masih Ada check control nih Gue harus ngecek nih Kayaknya ke Avon lagi Nah Ini ada tombol Leveling lampu depan Ini tombol buat Lampu di dashboard Speedo nya Tapi udah gak berfungsi nih Ini Ini fog lamp Ini lampu disini Dan khas BMW AC nya bentuk Aneh Aneh banget sih Dan posisi duduknya Sebenernya BMW ini aneh tau E36 ini Karena lu Kaki lu agak nyerong gini tuh Duduk lurus Tapi kakinya nyerong Emang agak aneh sih Empat duduknya nih Disini Handrest nya Juga udah dilapis kulit Diganti Di retrim ya Wah Ini ada S3 Harusnya sih ya Gue mau ganti Ini yang telepon Tengah lu Wah Sekut diganti Yang telepon BMW Atau yang disini Ada nih Eh disini pasti ini ya BMW 36 ada tuh Gue lagi nyari ya Nah ini Preface lift Kayak gini nih Kenopnya nih Kalau yang punya Gue yang 36 wagon Kan agak kayak Bonggol gitu ya Ini ada mode berkendara Sport Ekonomi Sama ini yang salju Terus ini ada Lighter juga Ini nih Nggak dipasang Ini hazard Nyalah semua Ini buat power window Dan ini Handbrake disini Dan ini sewarna sama Trim-trim yang lain Harusnya sih Kalau yang di E36 gue Kayu ini ya Laci nya kecil aja sih Gue dikasih banyak Mas Cibon Masih ada bukunya cuy Lengkap cuy Enggak Ini buat pengaturan AC Ini tuh apa ya Buat kunci kali ya Kunci apa ya Penasaran gue Oh jadi nggak bisa dibuka Dikunci Enakan gini cuy Ngomong Nggak pake suara mesin Oh iya Ada twitter Mas speaker disini Jadi satu Dan Ini ada Laci kecil Buat handphone Nama rokok doang Dua Biji yang ada Dilapis Blue Drew Tapi cuma Pinggir-pinggirnya doang Bawahnya nggak dilapis Cuma atas Dan pinggirnya doang nih Gitu Di belakang Ah ini kurang nih gue nih Tutupnya sebenernya ada Cuma ada pairnya Pairnya tuh rusak Harus beli lagi nih Biasanya kalo misalnya Pas kedua ketutup gini Posisi dia otomatis keluar gini Covernya Terus nih Kulitnya udah mulai ngelupas Standar E36 Cabrio Ini pasti agak-agak ngelupas nih Atau anak-anak besi kali ya Nah kalo misalnya dilupas Dan di jalan Harusnya adresnya dicabut Nah gitu Jadi kan Cabrio banget nih Ada Lu kecil gini Nggak tau fungsinya apaan Oh dicabut Cah Tuh Ih Serem Nah ini baru cabrio Belakangnya tuh Belakangnya tuh sempit banget sih Ini gue kasih sekat Namanya apa ya kemarin gue bilang ya Ah lupa Pokoknya sekat lah Semacam roster-rooster gitu Nggak rekomen sih gue kalo misalnya lo duduk di belakang Kecuali lo bocah ya Kalo bocah bisa nih Gue tadi tuh pengen kayak youtuber lain Mencoba untuk duduk di belakang Apakah kaki gue muat segala macem Cuma gue mager Karena udah pasti gak muat nih Yaudah gini aja lah ya Gak usah lah ya Intinya gak muat Kalo badan kayak gue Di belakang cuma ada speaker sama twitter juga nih Suaranya mantep Masih Asoy Yaudah segitu aja lah Soal review E36 gue ini Oh di belakang tuh kata si Endoy Oh ini ada tuas nih Nggak nih harusnya nih pake Joknya udah diganti sama si Chibon Pake yang Sportsheet Harusnya Cabrio tuh ada yang ini nih Tuas disini jadi gampang Nggak kayak mesti gini Kalo cabrionya macet Tuasnya gini Tuh Tuasnya di tarik Kalo misalnya cabrionya macet Ada tarik manual disini Ya gitulah Nah Sekarang kita berkendara Bawa E36 cabrio Sekut Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Wah lawan arah mama Gak pake helm lagi Tuh Ada gojek-gojek nih Andara My Mi nih My Mi gak mungkin ada yang nongkrong-nongkrong gini